Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di channel Alpharimeng jadi kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana caranya untuk mengubah atau mengganti email di akun Kohai Infinity teman-teman ya Nah jadi kalau kalian sudah daftar dan kalian sudah daftarnya itu menggunakan email terus kalian itu sekarang itu ingin mengubah emailnya teman-teman ya dan kalian itu masih bingung bagaimana caranya untuk mengubah emailnya nah sekarang itu kalian gak usah khawatir karena disini saya akan menunjukkan tutorialnya oke nah jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu disini aplikasi Kohai Infinity nya nah ini kita buka nih ya teman-teman ya nah kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan tampilan dari Kohai Infinity nah kalian bisa langsung aja masuk ke bagian pocok kanan bawah nah disitu ada pengaturan teman-teman ya kalian bisa klik aja disini pengaturan nah silahkan klik pengaturan kalian tinggal pilih aja disini ada ikon pencil atau ikon pencil teman-teman ya kalian bisa klik aja disini pencil nah setelah itu kalian bisa lihat disini ada beberapa informasi dari akun kalian ya teman-teman ya ada data-datanya mulai dari klik name email nama lengkap nomor ID dan juga tanggal lahir ya nah misalnya disini saya akan mengubah untuk emailnya akan klik aja di bagian sampingnya ini ada ikon external teman-teman ya akan klik aja ikon textnya dan otomatis emailnya itu bakalan terhapus nah akan langsung aja isi dengan email baru kalian ya misalnya saya akan invest masukin teman-teman disini roidimaxat75.com nah kalau sudah langsung aja kalian klik di bagian pocok kanan bawah nah disitu ada ikon centang orang teman-teman ya kalian bisa klik aja disitu nah ini kalian klik ini tuh menyimpan hasil perubahan yang telah akan buat ya nah otomatis disini itu emailnya itu bakalan berubah nah jadi kalau kita login ke akun kita kita harus menggunakan email ini teman-teman ya nah jadi begitulah caranya untuk mengubah atau mengganti email di akun teman-teman ya nah jadi meskipun email kalian tuh sudah nggak aktif atau sudah tidak sudah lupa passwordnya nah kalian masih bisa untuk mengubah emailnya teman-teman ya nah jadi begitulah caranya caranya itu cukup simple kalian bisa ikutin aja step-by-stepnya dan kalau kalian masih bingung kalian beli komen di kolom komentar oke oke teman-teman sampai jumpa di next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati